Oke teman-teman sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya oke let's go Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan belajar cara install driver printer Epson model L355 ya teman-teman seperti ini ya Oke itu printernya ya Jadi kita akan install driver printernya tanpa menggunakan CD driver Seperti biasa kita akan download dari internet driver ya teman-teman oke Saya jelaskan seperti biasa saat kita mau install driver printer kita harus nyalakan atau hidupkan printernya terlebih dahulu Setelah itu kita hubungkan atau kita koneksikan printer dengan komputer yang mau kita pasang oke Seperti biasa langsung aja kita mulai ya pertama kita lihat kita klik start start klik dan klik device and printer Nah teman-teman lihat disini drivernya ini di Epson L355 dimana drivernya masih di unspecified ya belum di printers and fax Kalau dia udah kita install drivernya Maka dia akan masuk ke printers and fax ini ya teman-teman ini karena belum kita install jadi dia tidak ada disini Dia masih di luar oke lanjut seperti biasa kita buka Google Chrome Nah kita buka Google Chrome kita ketikan download driver printer Epson L355 Enter Oke langsung kita lari ke webnya yang Epson.co.id kita klik aja ini Seperti biasa untuk operating system sesuaikan dengan operating system komputer yang teman-teman pakai Oke disini operating system komputer saya menggunakan Windows 7 64 bit oke dan kita klik go Oke kita pilih yang driver terus printer driver kita klik download Kita klik isit Dan kita klik start download Nah ini dia sudah selesai saya menggunakan idm ya internet download manager kita buka open folder Oke Ya kita lari kita mulai gini ini dia tarinya L355 kita klik dua kali Klik yes Oke setelah ini kita pilih dia masih disini teman-teman nanti setelah selesai di install driver ini dia akan masuk ke sini Ini kita klik oke Kita klik ini English ya kita klik oke Ini pilih yang agree klik oke Kita tunggu sampai selesai prosesnya ya prosesnya ini Kita tunggu aja Ini bakalan hilang dan dia akan masuk ke printer and fax Kita tunggu teman-teman Sudah hilang dia ya Dia sudah masuk ke printer and fax Ini dia Ini bakalan selesai Oke Driver komplet sukses Klik oke Ini dia teman-teman sudah selesai Jadi seperti ini ya Cara install driver printer Epson L355 Semoga bermanfaat Jangan lupa Support terus channel ini dengan subscribe like dan klik loncengnya Terima kasih teman-teman